Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Oribdotinfo Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang penyetaraan reaksi redog metode ion elektron atau setengah reaksi untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana asam Reaksi yang akan kita seterakan adalah I-direaksikan dengan SO42- menghasilkan H2S dan I2 Langkah pertama kita pasangkan spesi yang mirip kita bagi menjadi 2 setengah reaksi I- kita pasangkan dengan I2 Selanjutnya SO42- kita pasangkan dengan H2S Sekarang kita seterakan unsur selain O dan H I di ruas kiri ini ada 1, di ruas kanan ada 2, maka yang di kiri kita kalikan 2 untuk S sudah setara untuk yang di atas karena tidak ada U dan H langsung kita seterakan muatan dengan cara menambahkan elektron di ruas yang lebih positif dalam hal ini adalah di ruas sebelah kanan Reaksi yang kedua kita seterakan lebih dahulu jumlah oksigennya di ruas kanan tidak ada oksigen maka kita perlu tambahkan 4 H2O kemudian kita seterakan jumlah hidrogen di ruas kiri tidak ada hidrogen di ruas kanan kita jumpai ada 10 berarti kita tambahkan disini 10 H plus selanjutnya kita seterakan muatan di ruas sebelah kiri ini ada minus 2 dan plus 10 berarti ada plus 8 sementara di kanan tidak ada maka yang sisi sebelah kiri kita tambahkan 8 elektron berikutnya menyetarakan jumlah elektron yang diterima dan yang dilepas yang diterima ada 8 yang dilepas 2 maka yang di bagian sisi sini perlu kita kalikan sebanyak 4 yang di bawah tidak perlu sekarang kita salin kita kalikan 4 2 kali 4 8 disini kita kalikan 4 tetap 4 dan disini 8 kita bisa hapus sekarang elektron yang diterima dan yang dilepas sudah setara kita tinggal gabungkan spesi yang ada di ruang sebelah kiri semuanya kita gabung yang kiri dan yang di kanan kita gabungkan semua dengan yang di kanan langkah terakhir adalah mengecek apakah jumlah muatan serta unsur-unsur yang sejenis apakah sudah sama atau belum kalau sudah semuanya beres sama maka ini sudah dikatakan setara kita sudah pastikan bahwa muatan di ruang kiri sama dengan di ruang kanan netral ya jadinya demikian pula unsur-unsurnya karena itu berarti reaksi ini sudah boleh dikatakan setara oke cukup sekian terima kasih sudah menyimpan video ini sampai jumpa pada pembahasan tentang penyetaraan reaksi redox lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati